Vivo Indonesia secara resmi telah mengumumkan penambahan seri terbaru di jajaran Vivo T1 seri 5G Seri ini menghadirkan dua produk perdananya Vivo T1 Pro 5G dan Vivo T1 5G Product Manager Vivo Indonesia Gilang Pamenan mengatakan kedua perangkat ini memberikan performa turbo dan spesifikasi terbaik Di kelasnya dengan harga terjangkau Ada seri X, seri Y, seri S, dan seri Z dengan adanya seri T maka Vivo Indonesia memiliki 5 model berbeda Selama ini Vivo sendiri memang dikenal dengan desain dan kameranya tapi belum ada produk yang memang menonjolkan performa Memutamakan performa dan kecepatan turbo Vivo membawa varian terbaru lewat T1 seri 5G lewat dua produk perdana sekaligus Yakni Vivo T1 Pro 5G dan Vivo T1 5G Oke guys, gak usah banyak basa-basi Pada segmen kali ini kami akan mengurekan spesifikasi dan harga Vivo T1 Pro 5G Yang bisa kalian jadikan sebagai bahan referensi untuk mengenal produk ini Melangkah pada sesi pertama dari pembahasan mengenai spesifikasi Vivo T1 Pro 5G ini Saya akan mengulas sisi desain fisik atau layar visualnya sebagai sektor paling luar Dimana sektor ini memang memiliki penampilan yang begitu anggun dan tentunya berkesan sangat modern sekali Jika dilihat dari setiap sisi bodinya Tentu saja kesan tersebut tidak bisa dilepaskan dari struktur dimensional yang dirancang pada spek Vivo T1 Pro 5G Yang mana dibuat dengan menggunakan material kaca dalam ukuran dimensi 169,6 x 76,6 x 8,3 mm Dan memiliki bobot mencapai 190 gram Di satu sisi tidak bisa dilepaskan juga bahwa daya tarik pada sektor desain dari smartphone Android ini Terletak dari sentuhan keanggunan di bodi belakangnya Kesan visual yang menarik juga tak lepas dari ukuran layarnya seluas 6,4 inci AMOLED Dengan kecepatan layar hingga 90Hz Dengan begitu maka tampak bahwa layar pada ponsel ini terkesan begitu lebar dan sangat luas serta atraktif Di samping itu kemampuan resolusinya juga terjamin dengan tingkat ketajaman HD+, Yang akan sanggup memberikan hasil visualisasi secara lebih jernih dan tajam Bahkan pada bagian layar dari Vivo T1 Pro 5G ini juga kabarnya telah mendapat pelapis pelindung berupa Corning Gorilla Glass Yang sangat efektif dalam menjaga layar dari goresan Di satu sisi dalam soal performanya spesifikasi Vivo T1 Pro 5G tampaknya juga telah mendapat sokongan Dari berbagai bagian komponen yang sangat handal dan terbilang memiliki kinerjanan begitu agresif di kelasnya Bukan tidak ada alasan karena memang secara fakta Vivo telah membenamkan beberapa komponen generasi baru pada sistem ruang pacu dari ponsel cerdas ini Di antaranya seperti pada penggunaan chipset dari Qualcomm Yaitu Snapdragon 778G dengan fabrikasi 6nm Snapdragon 778G dirancang untuk menghadirkan mobile gaming canggih dan artificial intelligence Yang dipercepat untuk memberikan pengalaman foto dan video yang menakjubkan Chipset yang diandalkan oleh spek Vivo T1 Pro 5G tersebut sudah barang tentu menjadi otak Yang mampu menjalankan setiap program secara lebih efektif Bahkan kontrol pembunaan daya dari tiap komponen pun bisa begitu ditekan secara efisien Oleh chip ini tanpa mengurangi persentase kinerjanya Kemudian RAM yang diandalkan oleh smartphone Vivo T1 Pro 5G ini juga tak bisa dipandang remeh Karena pihaknya telah menerapkan mekanisme RAM berkapasitas 6 dan 8GB Yang bisa dipilih sesuai keinginan Tak hanya itu bahkan tak lupa memori internal dengan pilihan 128 dan 256GB Turut serta menjadi komponen yang menawarkan ruang simpan secara lebih memadai Sementara itu, untuk soal performa operasionalnya sendiri pada Vivo T1 Pro 5G ini Telah disokong oleh OS Android 12 dengan berbagai macam fitur non terbilang fungsional Di satu sisi fitur kamera yang dibawah spesifikasi Vivo T1 Pro 5G ini pun Juga tampaknya menjadi salah satu segmen yang menarik untuk diulas Dimana Vivo telah menggunakan mekanisme 3 kamera belakang dengan kemampuan resolusi 64MP Ultra Wide 8MP dan Macro 2MP Yang masing-masing memiliki fungsi serta peran terintegrasi Kemudian dalam soal lain tak lupa juga bahwa smartphone Android terbaru garapan pabrik China ini Juga turut menyertakan satu kamera depan 16MP Yang terbilang cukup mumpuni dalam menjamin kebutuhan selfie Bahkan kamera depan dan belakang ini bisa digunakan untuk merekam video 4K pada 30fps Sehingga akan didapatkan hasil perekaman video yang tak mengecewakan Sayangnya lini fotografi pada Vivo T1 Pro 5G ini belum dilengkapi dengan fitur gimbal otomatis seperti OIS Yang tentu saja menjadi kekurangan dari lini fotografi ponsel Android ini Disamping soal itu semua satu yang pasti bahwa pada spesifikasi Vivo T1 Pro 5G ini turut menyertakan sistem konektivitas yang fungsional Sementara itu untuk soal konektivitas dirkabel pada ponsel Android Vivo ini telah dibekali dengan beberapa fitur Seperti Bluetooth 5.2 Dual Speaker Stereo Koneksi NFC USB Type C Dan juga USB On The Go Sayangnya lubang audio 3,5mm yang biasa digunakan sebagai lubang kabel headset Sudah tidak disediakan pada ponsel Vivo T1 Pro 5G ini Baterai pada spesifikasi Vivo T1 Pro 5G ini juga turut serta menjadi bagian yang akan saya bahas secara mendalam Disamping itu, dalam hal kapasitas daya Vivo T1 Pro 5G dibekali dengan daya baterai berkapasitas 4700mAh dengan pengisi daya 66W Yang sepertinya memang terbilang akan membuat smartphone sanggup bertahan dalam waktu yang lebih lama Kemudian dalam soal pembahasan spesifikasi kali ini Saya pun akan turut menyertakan informasi harga Vivo T1 Pro 5G terbaru Sementara Vivo T1 Pro 5G hanya mengusung satu varian yaitu RAM 8GB dengan memori internal 128GB Dengan harga perkenalan Rp 4.299.000 Sementara untuk harga normalnya ponsel cerdas buatan Vivo ini Dibanderol dengan harga normal sekitar Rp 4.499.000 Tentu saja dengan nominal harga HP Android tersebut Maka akan memancing banyak konsumen untuk membelinya Nantinya smartphone Vivo ini langsung bersaing dengan HP terbaru Dari Redmi Note 11 Pro 5G dan Realme 9 Pro Plus Yang sama-sama dihargai Rp 4 jutaan Jika kalian bertanya tentang smartphone ini Silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini Kami usahakan akan membalas komentar kalian Oke disini kami pamit Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan